Saya berpikir Bapak-Bapak Doram bikin profile begitu, profile yang sifatnya Universitas ini dan ada dasar-dasar randasan hukumnya dari Kementerian dan apa-apa saja yang telah dihasilkan oleh Universitas ini. Sehingga ketika kita nanti mengusulkan Komisi C dapat memanggil Kepala Dinas Pendidikan, kita ingin tahu apa penyebab tidak adanya bantuan pemerintah obat inimiga terhadap Universitas-Universitas swasta maupun sekolah-sekolah swasta itu apa. Kalau dia bilang dianggaran karena anggarannya terjadi, KDPR bisa untuk menggeser beberapa anggarannya, tidak. Ini COVID ini kan betul apa yang disampaikan tadi. Dampak COVID ini orang mati karena dampak sedikit. Tapi yang dampak langsung itu sekarang orang harus tidak sekolah, nanya jadi bodoh. Norang belum dapat penyakit harus jadi bodoh. KDPR bisa memasukkan itu. Karena KDPR punya hak budgeting bisa menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah untuk membantu perguruan tinggi. Yang mereka kerjakan ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena namanya mahasiswa itu sebagai fungsi kontrol. Saya rindu sekali kalau ada kritik yang keras-keras. Buat bukan kritik untuk menjatuhkan. Tetapi paling tidak ada sombar, beritimikannya bahwa ada orang mengatasi bahwa disini ada perguruan tinggi.